Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur Pada kesempatan ini saya akan bercerita Tentang awal saya membuat channel youtube lur Di awal pembuatan channel youtube Saya tentu seperti umumnya bingung lur Mencari Jenis konten apakah yang tepat Untuk saya Yang kontennya gratis Kan gitu lur Nah kemudian saya Mencari-cari Akhirnya ketemulah Sesuatu hal yang menurut saya ini Gratis Maka saya mencari Bambu unik Di dalam pencarian bambu unik ini Saya mengabekkan hal-hal yang bersifat mistis Karena Saya Ketika menemukan bambu unik Tentu Kembalinya kepada Allah Bahwasannya Allah itu al-musawwir Allah itu maha membentuk Dari Pencarian bambu unik ini Saya menemukan beberapa bambu yang memang Menurut saya unik lur Di antaranya Adalah bambu ini lur Karena Bentuknya menurut saya seperti naga Maka ini saya ambil Kemudian Bambu ini lur Ini tumpang sari Ini bukan bambu pedok lur Tapi tumpang sari Kalau bambu pedok itu Ruasnya Itu saling berhadapan Ini semua ke atas Termasuk ini lur Dan ini adalah tumpang sari Plus Pati lele lur Jadi saya banyak sekali jodoh dengan Bambu tumpang sari lur ya Dari beberapa bambu Juga ada hal-hal yang memang Menurut saya juga Antik Bambunya termasuk ini lur Ini dari Kalau saya tidak mencari bambu antik Ya juga saya tidak akan tahu Bahwasannya ada bambu yang Cabangnya itu muncul dari tengah-tengah ruas Muncul dari tengah-tengah Ini orang mengatakan Bambu Jalu Nah Kemudian Saya menemukan bambu yang istimewa Bambu yang istimewa Yaitu bambu Ini lur Nah Ini lur-lur bisa melihat Bambu ini Bentuknya seperti lafat apa Ini adalah Bambu yang membentuk lafat Allah lur ya Haknya begitu jelas Bambu ini saya temukan Tidak sengaja karena Saya hanya melihat pangkalnya Tapi pangkalnya itu berbelok ke bawah Ke dalam tanah lur Maka karena ke dalam tanah Saya curiga dan saya ambil Dan Alhasil Saya temukanlah bambu lafat Allah Apakah saya tidak pernah menemukan bambu petuk Pernah lur Namun Namun Secara kasat mata dan Karena menurut beberapa orang Walaupun niatan saya adalah Mencari Kemahakuasaan Allah Tentang bentuk-bentuk bambu Saya tidak Begitu memikirkan tentang Kodam ya Kodam Atau petuah yang ada Saya melihat ada bambu petuk lur Saya foto Saya videokan Videonya Kemudian saya potong lur ya Saya potong bambunya Setelah saya potong Ternyata Bambu itu berubah Drastis lur ya Saya samakan Antara foto dengan Bambu yang saya ambil Ini sama sekali tidak Tidak nyambung lur ya Tidak sama Nah Kemudian saya lihat ke videonya ya Di videonya ternyata videonya tidak merekam Hanya gambar blank gitu aja Nah oleh karena itu Saya tetap bersyukur Karena telah menemukan bambu ini lur Beberapa bambu sebenarnya juga masih ada lur Dan bahkan saya juga menemukan yang namanya Bunga bambu Termasuk ini lur Ini Orang mengatakan Kembang serai atau bunga serai Dan ini Bambu Ah apa tau Sombol langit Orang mengatakan Karena Ujungnya itu langsung Seperti cakar Tidak seperti bambu pada umumnya lur Jadi itu lur Pengalaman saya tentang Perbambuan Dan Alhamdulillah Dari pengalaman itu Saya mendapatkan Beberapa ilmu Yang tentunya adalah Bahwasannya Allah Maha Membentuk lur Namun kemudian sekarang channel saya Berubah menjadi channel layangan Karena terkait bambu Ternyata Algoritma Dari Youtube Saya itu sangat sulit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih